Media online tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tiap orang dengan leluasa membuat media online. Saya berkesempatan bertemu dengan Om Bu Yil, Ketua Umum Forum Wartawan Hiburan. Om Bu Yil ini sudah 25 tahun berkiprah di dunia jurnalistik, jadi sudah paham asam garamnya kehidupan dunia jurnalistik. Jadi mari kita simak, bincang-bincang dengan Om Bu Yil. Ya, karena gini loh, kalau kondisi terus begini, Wartawan-Wartawan tidak mencari berita sesungguhnya, padahal mereka copy paste, mereka tidak ada perdalaman-perdalaman sebuah berita, ya akhirnya sama, ya padahal nafsirnya makhluk kayak media cetak. Kalau media itu cuma copy paste, cuma cloning, orang juga nggak akan mau baca, mas. Karena kan butuh orang, walaupun beritanya singkat-singkat, ada sesuatu yang beda, mas. Gaya penulisan enak dibaca, karena kan zaman Android ini kan butuh kecepatan. Kalau bahasanya melintir-melintir-melintir, padahal tujuannya sama, ya orang juga capek gitu loh. Menurut saya, ke depan, Wartawan harus cerdas, harus lebih dalam. Walaupun gaya penulisannya harus kekinian gitu loh. Apa yang dimaksud dengan berita cloning itu apa? Menurut saya, berita itu yang kalau istilah kekinian, millennial ya copy paste. Kalau zaman dulu, ya mencadur gitu loh. Mencadur, tapi tanpa mengolah. Kalau copy paste kan udah diambil, jadi berita gitu loh. Kalau cloning itu kan mestinya diolah, menjadi bahan berita, menjadi menarik. Kadang-kadang teman-teman tuh ke sebuah acara, yaitu mau cloning. Duduk, minum, ngapa-ngapain gitu. Kalau dulu kan kita mendengarkan apa yang dikatakan narasumber. Kalau sekarang enggak, mereka datang ke Jumboa Fers cuma datang. Sekedar setor muka. Makanya bahannya jadi bahan cloning. Kalau dulu kan kita wartan ini bahannya minim, enggak ada rilis, enggak ada apa. Terus, kita serius mencari beritanya sungguh-sungguh. Karena narasumber bahan salib gitu. Kalau sekarang kan enggak. Berita minta, foto minta, rilis disiapin. Semua diserba instan. Itu yang menurut saya cloning. Menurut saya, enggak profesional ya. Seorang wartan kan harus mencari. Mencari sesuatu yang artinya memberi pencerahan kepada publik. Kalau cloning ini kan kadang-kadang bahan itu ya tadi. Bahan dari bahan rilis, dari apa yang mau dari humas gitu lah. Sementara wartan kan harus bukan sekedar copy paste, bukan sekedar mengcloning. Tapi ada sesuatu lagi mencari. Kepo lah, kalah-kalah anak sekarang kepo. Anak wartan zaman sekarang, menurut saya lebih banyak kunstanya lah. Mencari gampangnya gitu lah. Kalau dulu, kita mau wawancara artis mas, kita akan nyaruh data. Siapa sih Ahmad Talbar, albumnya apa sih? Sekarang kadang seringkali gini lah. Kita sudah wawancara dua jam, enggak tahu siapa yang diwawancara. Nanya, mas itu siapa? Kalau dulu kita ngomongin kan siapa Ahmad Talbar? Albumnya apa? Ini apa? Ini sering terjadi. Sudah wawancara, enggak tahu siapa yang diwawancara. Akhirnya, bahkan kebiasaan cloning. Biasa untuk minta bahan berita, minta repis. Jadi jangan ngapain-ngapain. Sejak datang ya cuma duduk. Kadang bahkan sonara sumber ngomong enggak didengerin. Dan kemudian, publik susah membedakan mana yang fakta dan mana yang hoax. Sampai jumpa di video selanjutnya.